Pemirsa 10 hari pas erupsi, aktivitas Gunung Api Kerinci masih terus mengeluarkan asap tebal. Tercatat 102 kali gempa hembusan dan 1 kali gempa tremor menerus. Satus Gunung Api Kerinci masih waspada dan warga yang tinggal di kaki Gunung Kerinci diminta tetap waspada. Sementara jalur pendakian masih ditutup. Aktivitas Gunung Kerinci masih mengeluarkan asap tebal. Dari pantauan di pos pengamatan Gunung Api Kerinci di Lindung Jaya, kecamatan Kayu Aro, Kerinci Jambi, semburan asap membumbung dengan intensitas sedang hingga tebal, dengan ketinggian asap 150 meter dari puncak. Saat ini gunung dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut ini masih berada pada level 2 atau waspada. Dari hasil pengamatan seismograf oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kerinci, tercatat 102 kali gempa hembusan dan 1 kali gempa tremor menerus. Saat ini masih erupsi menerus dari kegempaan juga masih gempa dominan, gempa tremor dan gempa hembusan. Jadi untuk beberapa hari ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Meski masih terus mengeluarkan asap, Aktivitas warga yang berada di kaki Gunung Kerinci masih berjalan meski harus tetap waspada. Hingga saat ini jalur pendakian menuju Gunung Kerinci, mulai tanggal 19 Oktober, masih ditutup sementara. Para pendaki dihimbau untuk tidak naik sampai kondisi kembali normal. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan.